Omnibus Law tujuannya bagus, tapi eksekutusinya kurang smooth, sehingga muncul banyak concern penolaan. Dan untuk membuat semua pihak sinergis menjalankan Omnibus Law ini butuh waktu untuk memahamkan mereka yang selama ini masih kontra. Karena memang kontra itu ada justifikasi juga karena proses yang kurang cover tadi. Nah tetapi yang perlu kita lihat juga Omnibus Law ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita harapkan mempunyai dampak jangka pendek. Kalaupun dilakukan dikasih sekarang, semua pihak sinergis duduk untuk membuatkan itu secara solid bersama. Dampaknya baru midterm, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Sementara pemerintahan Pak Jokowi ini tinggal 4 tahun lagi. Jadi impact Omnibus Law bagi pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Pak Jokowi itu sebenarnya juga tidak terlalu signifikan menurut saya. Karena ada begitu hal, banyak hal yang harus dilakukan supaya Omnibus Law ini bisa jalan dengan baik. Misalnya, aturan turunan. Kemudian yang kedua, sinergi antar kementerian. Kemudian yang ketiga, sinergi pusat dan daerah. Bagaimana kita mendorong birokrasi pusat dan daerah itu sinergi. Dalam situasi ekonomi normal pun membuat sinergi ini sangat sulit dilakukan. Ya, 5 tahun pertama pemerintahan Pak Jokowi. Apalagi ditambah dengan situasi tidak pastian karena pandemi. Situasinya pasti akan lebih menantang lagi. Oke, kalau dilihat dari sisi daya tarik Indonesia nantinya yang diharapkan dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini seperti apa? Apakah kemudian investor atau foreign direct investment nantinya akan serta-merta juga mengalir begitu cukup deras? Karena kalau kita lihat kan sekarang sudah mulai ngantri nih katanya. Dari mulai APMA kemudian juga PMDM juga sudah mulai bergeliat seperti data-data yang disampaikan. Tapi kalau menurut Anda seperti apa? Mengacu kepada beberapa negara yang memang sudah melakukan Omnibus Law bahkan butuh waktu lebih dari 5 tahun begitu ya. Seperti Jepang ataupun Rusia. Nah, Indonesia sendiri tadi Anda katakan 2-3 tahun. Tapi seperti apa ini dampaknya secara short terhadap ketertarikan investor begitu ya. Melihat kemudahan yang sudah dituangkan dalam Omnibus Law. Ya, jadi kalau kita lihat ya investor ini kita bagi 2. Pertama, investor yang invest karena natural resources. Nah, mereka tidak punya pilihan. Mereka ingin invest nickel, nickelnya ada di Indonesia yang mereka lakukan saja apapun situasinya. Nah, bagi investor yang natural resources, ini tidak terlalu berdampak. Bahkan positif ya, mereka akan semakin banyak melakukan investasi. Tetapi untuk investor yang efisiensi seeker, jadi mereka yang melihat nilai tambah, kemudian efisiensi begitu, justru akan concern gitu ya. Investor keuangan, investor teknologi, manufacturer yang sophisticated gitu ya, yang advanced. Mereka justru akan with NC melihat bagaimana Omnibus Law ini nanti diterapkan. Jadi, mereka yang selama ini sebenarnya sudah custom, sudah familiar dengan situasi berinvestasi di Indonesia, itu kemudian didorong untuk with NC lagi gitu. Karena ada regulasi baru yang komprehensif, Omnibus Law gitu, yang berdampak kemana-mana. Jadi, ada positif, ada negatifnya. Kalau kita berbicara negatifnya, salah satunya itu. Dari mereka yang tadinya sudah siap masuk, kemudian jadi with NC. Ini yang efisiensi seeker ya. Terima kasih.